Jurubicara Kaisang, Frensin Wijojo, menunturkan kedatangan Kaisang untuk berkonsultasi dengan pihak KPK. Karena bukan penyelenggara negara atau maupun pejabat, Kaisang sendiri tidak diwajibkan lapor terkait dugaan gratifikasi. Setibanya di lokasi, Putra Bungsu Presiden Jokowi ini mengisi formulir gratifikasi lalu berkonsultasi dengan pihak KPK. Nantinya KPK akan menentukan perjalanan Kaisang Pangarap ke Amerika Serikat dengan nebem pesawat jadi pribadi sebagai bentuk gratifikasi atau tidak. Jurubicara Kaisang datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait dengan banyak aplikasinya yang sebenarnya melumpang atau nebek gitu kan tadi istilahnya ya. Nebek, pesawat gunanya, dan juga banyak juga dalam hal ini kan Mas Kaisang juga seperti wadah-wadah yang naik dan tak hukum. Dari Jakarta, Faisal Fazri memberi tekan. Terima kasih telah menonton!